Halo co-friends, disini ada pertanyaan Reaksi adisi antara HCl dengan senyawa 3-methyl-1-butena menghasilkan senyawa alkil klorida yaitu berupa 3-kloro-2-methyl-butena dan 2-kloro-2-methyl-butena Benarkah demikian? Jika iya, tuliskan mekanisme reaksinya Kita tulis dulu senyawanya ya 3-methyl-1-butena berarti rangkaian utamanya adalah butena ya berarti C-nya ada 4 kemudian 1-butena berarti rangkapnya di nomor 1 kita mulai dari yang sebelah kiri ya berarti disini kemudian 3-methyl berarti metylnya di nomor 3 1, 2, 3 berarti disini ya metyl berarti C-nya cuma 1 selanjutnya kita tambahin H-nya yang paling kanan berarti H-nya 3 kemudian yang metyl H-nya 3 kemudian yang disini berarti H-nya 1 ya karena udah mengikat 3 C kemudian disebelahnya itu 1 juga ya karena udah mengikat 1 C dan ikatan rangkap sebelah kirinya ada 2 kemudian yang paling kiri itu karena udah 2 berarti disini kurang 2 H kemudian ditambah H-C-L menghasilkan jadi disini ya mengalami reaksi adisi reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap pada senyawa ini ikatan rangkapnya nanti akan menghasilkan ikatan tunggal kemudian untuk mekanisme reaksinya ingat aturan Markov-Nikov aturan Markov-Nikov yaitu atom halogen akan terikat pada atom C yang memiliki ikatan rangkap dengan jumlah atom H paling sedikit disini berarti atom halogennya Cl kemudian Cl ini akan terikat pada atom C dengan jumlah H yang paling sedikit berarti yang ada disini nih kemudian atom H-nya akan terikat pada jumlah H yang paling banyak berarti disini sehingga hasilnya akan diperoleh CH3 kemudian disini jadi ikatan tunggal disini jadi CH ketambahan Cl kemudian disini ada CH CH3 dan CH3 untuk penamaannya penomoran atom dimulai dari yang terdekat dari atom halogen berarti dari sebelah kiri ya 1 2 3 4 disini gugusnya ada Cl dan metil kloro dan metil sehingga abjatnya adalah duluan Cl cloro ya sehingga sehingga penamaannya adalah 2 kloro 3 metil butana pada soal tadi hasilnya berupa 3 kloro 2 metil butana oke jawabannya bukan ya harusnya 2 kloro ya penamaannya kloro dulu baru metil dan 2 kloro 2 metil butana bukan juga ya jadi hasil reaksi adisi antara HCl dengan senyawa 3 metil 1 butana yaitu 2 kloro 3 metil butana sampai jumpa di soal selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati